Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di channel saya Yurika OT kali ini saya mau berbagi cara download dan install aplikasi zoom cloud meeting yang biasanya sekarang itu digunakan untuk rapat secara online karena ada pandemi ini oke yang pertama silahkan kamu buka untuk aplikasi chrome nya disini saya sudah mengunjungi google.com pastikan kamu memiliki akses internet oke disini silahkan kalian ketikkan zoom for windows nah kemudian disini kan ada beberapa pilihan tapi saya menyarankan kamu untuk pilihan ini zoom.us support download nanti untuk link download nya bisa kalian cek di deskripsi aja biar lebih enak kita langsung klik aja kita kunjungi situsnya dan disini akan otomatis mengunduh file untuk zoom nya ya ini ada keterangan kalau saya sudah mendownload nya tapi saya klik ok aja ini sudah selesai ya kita open folder disini akan menuju ke folder download untuk membuka aplikasinya nah disini ini untuk download untuk download tadi ya zoom installer sekarang untuk install nya kita tinggal double klik aja disini otomatis zoom installer nya akan berjalan dan menginstal aplikasi zoom oke kita tinggal tunggu aja nah disini selesai kan disini sudah terlihat nih aplikasinya zoom cloud meeting kita tinggal menggunakannya kalau kalian belum pernah menggunakannya saya akan menunjukkan beberapa cara yang pertama disini ada dua pilihan yaitu join a meeting and seek in atau login kalau kamu langsung ingin mengikuti meeting yang sedang berjalan kita tinggal klik join meeting kemudian kita akan disuruh untuk memasukkan id meeting nya kemudian disini ada nama your name bisa kalian ubah nama kamu itu untuk pertama ya untuk join meeting nya tapi kalau untuk login kalian bisa pilih disini seek in kemudian disini kalian bisa melakukan seek in pakai email dan password ini untuk yang sudah memiliki akun tapi kalau belum memiliki akun disini ada tiga pilihan ada with sso akun google kemudian ada facebook kita pakai yang ini aja kita contohin yang pakai akun google setelah di klik nanti akan menuju ke web disini ada pilihan untuk masuknya pakai akun yang mana disini ada 4 akun yang saya miliki saya pilih yang paling atas oke kita tinggal tujuh aja tunggu aja sampai selesai ya oke nah disini nanti akan muncul pop up nih open zoom disini open zoom and cancel kita pilih yang open zoom nah otomatis nanti aplikasinya berjalan lagi ini akan melakukan koneksi ke google oke ini kita sudah berada di home pada aplikasi zoom cloud meeting ada 4 pilihan disini di home kemudian ini ada menu chat meeting and contact di home ini ada new meeting untuk meeting baru kita bikin meeting baru kemudian disini ada join kita mengikuti meeting yang sedang atau yang pengen kalian ikuti kemudian disini ada schedule untuk jadwal kalian ingin mengikuti atau membuat meeting secara berjadwal disini kemudian ada share screen oke untuk membuat meeting baru atau rapat baru ya tinggal klik new meeting ini aja kemudian kita tunggu dan kameranya akan muncul seperti ini tampilannya disini ada join audio join audio disini bisa kalian klik otomatis begini ya untuk otomatis disini ada beberapa pilihan yang bisa kalian manfaatkan disini ada full screen seperti ini kemudian disini ada stop video security manage partisipan disini untuk melihat siapa yang mengikuti meeting kemudian ada chat juga share screen record untuk merekam video meetingnya lalu disini ada pilihan end meeting ini untuk pilihan meetingnya selesai kita coba klik end meeting aja oke end meeting for all oke sudah itu untuk membuat meeting baru kemudian untuk join sama tadi yang pertama ya disini kita disuruh untuk memasukkan id personal link nya id meeting nya kemudian untuk nama ini bisa kalian ubah sih serena kalian seperti contoh ini Lenovo nanti akan terlihat seperti ini ya Lenovo sudah di setting oke ntar ini saya download file ya oke itu untuk ikuti meeting ya kalau disuruh atasan kalian untuk mengikuti kalian tinggal join kemudian masukin id meetingnya oke untuk tadi yang bikin meeting untuk id nya kalian bisa melihat di atas sini bentar oke untuk id nya disini ada scare nah disini ya disini keterangan tanda seru disini bisa kalian klik kemudian disini ada keterangan bahwa meeting id nya ini id meeting nya kemudian host nama host nya yang bikin meeting nya oke itu untuk bikin meeting baru dan id nya kemudian disini ada fitur chat kalian bisa melakukan chatting kepada kontak disini ada kontak request ada all oke kemudian disini ada meeting ini adalah history meeting nya kemudian disini ada kontak nya kita bisa menambahnya disini ada tombol plus add contact kemudian kita tambahkan email nya tinggal masukin email kemudian klik add contact oke kemudian disini ada kita klik home lalu disini ada setting untuk pengaturannya ada beberapa hal yang bisa kalian setting disini banyak sekali disini ada setting general ada banyak sekali disini gak mungkin saya jelasin disini nanti mungkin akan ada seri lanjutan untuk beberapa settingan penting di aplikasi ini oke mungkin video kali ini cuma sampai disini aja jadi terima kasih semoga video ini bermanfaat like kalau suka dan dislike kalau enggak suka sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax